Nah, mau bobo sama Lorenzo, mau bobo sama Raul Tercidu, Nikita Mirzani dipangku mesra cowok bule baru, ini katanya Nikita Mirzani menginap di sebuah vila Bali setelah menggelar Grand Offening Bisnis Kecantikannya bersama Fitri Salhutero pada Senin 9 Desember 2019 kemarin Seperti diketahui, sinyai panggilan akrab Nikita sempat menghiburkan publik Saat beredar kabar kedekatannya dengan seorang bule bernama Besaril Apedahidi Setelah hubungan janda tiga anak itu dengan Besaril Putus Nikita mengaku sedang dekat dengan sosok bule bernama Raul Namun tak lama, sejak pengakuan Nikita Mirzani tentang sosok Raul Sahabat Bilisah Putra itu kembali viral mengunggah fotonya bersama pembalap MotoGP Horji Lorenzo Kini melalui unggahan Instagram Story Arul Alvano Yang menandai sinyai Nikita Mirzani kembali dipergoki sedang duduk di pangguan seorang bule Awalnya Nikita Mirzani tampak hanya berbincang-bincang ringan dengan si bule di depan salong kecantikan miliknya Kita ke Amsterdam tiga bulan lalu ucap Nikita Mirzani Pria berpostor tinggi itu tampak berdiri menghadap Nikita Mirzani Ia memakai paduan kemenja putih dan celana hitam serta memakai tas punggung berwarna hitam Setelah itu tampak mantan istri dipolatif itu menjabat tangan si bule Berkelakar Arul Alvano menuliskan bahwa saat itu sinyai sedang membaca mantra cinta Alamat jabat tangan kena mantra nyai bentar lagi di bawah polo Nikita Mirzani Tulis Arul Alvano Setelah potret tersebut tampak dalam egis story selanjutnya Nikita Mirzani dipangku si bule Sambil duduk di pahas si bule Nikita Mirzani tampak menyentuh kumis pria asing tersebut Hingga kini belum diketahui secara pasti siapa bule yang bersama Nikita Mirzani di bali itu Namun keduanya tampak serasi dengan busana monokrom Apakah dia pacar baru? Gebetan baru atau titik man baru? Usut punya usut ternyata Sebelum Nikita Mirzani memasuki vila dia sempat mengomentari vila Dan seperti ini katanya Saat Nikita memamerkan menginap bersama keluarga yang kerabat dekatnya yaitu Fitri Salhuteru Nikita Mirzani menerangkan bahwa vilanya tersebut terdapat tujuh kamar Kita di bali nginap di vila elit kasia ya kan Sini masuk ucap Nikita Mirzani yang kala itu memakai busana rotok putih dengan celana panjang senada Assalamualaikum Katanya saat masuk ke dalam vila Kamarnya ada tujuh sayang jadi kamu tinggal pilih aja mau bobo nya di kamar mana Terang Nikita pada orang yang sedang merekam aktivitasnya Nikita pun tak ragu menyebut nama para bule yang pernah dan sedang dekat dengannya Nikita menyebut empat pria bule tersebut sedang menginap di vila yang sama dan memiliki kamar sendiri Mau bobo sama Lorenzo Mau bobo sama Raul Mau bobo sama Beth Mau bobo sama Alek Ada? Bisa? Tinggal pilih kamarnya satu-satu Pokoknya gak ketahuan deh Ucap Nikita Mirzani Seraya tertawa Dengan unggahan tersebut Memancing Kalian ramai netizen Untuk mengomentarinya Lalu Bagaimana menurut kalian guys? Dibongkan Apa Yang akan mengomentari Pada unggahan Nikita ini? Jangan lupa ya Komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton